selamat menikmati selamat menikmati nah untuk sekarang gue pengen nanya sama kalian ya untuk ganti si KDB kira-kira siapa guys ya tapi gue maunya gak yang apa ya gak yang fisika gede juga gak apa-apa tapi yang gameplaynya tuh mirip sama KDB sih gitu dan kalau bisa ya kalau bisa sih mengumpan sama menembaknya sama kayak KDB gitu soalnya gue butuh banget dia nih untuk set piece ya atau tendangan pojok sama tendangan bebas gue butuh banget si KDB nah tapi kalau gue jual untuk di market ya gue udah ngobrak ngabrik market dari tadi pagi ya ini rencananya ya si KDB kan nih mampet ya gak bisa dijual kan nah ini kan mampet nih ini gak bisa dijual rencana mau gue naikin sampe ungu jadi nanti ungu baru gue jual gitu soalnya gue udah nimbun si mas Sherano lumayan sih jadi bisa naikin dia sampe ungu gitu nah masalahnya kalau ungu kan berarti gue bisa naikin fisiknya lagi kan itu secara otomatis bakal lebih enak si KDB gitu jadi gue minta saran dari kalian untuk ngegantin si KDB kenapa gue mau ganti menurut gue banyak kartu yang lebih bagus ya salah satunya itu yang lagi gue incer adalah si Dercute ini satu terus adalah si mana dia mana si nah si Valverde sama Goretzka nih guys soalnya banyak banget yang nyaranin gue Valverde tapi Goretzka juga menggoda banget coy ya fisiknya tinggi fisiknya tinggi abis itu tinggi badannya juga 189 jadi mantep banget nih kayaknya si Goretzka cuma itu guys gue bingung apakah enak pake Goretzka atau gue tetep pake si KDB aja gitu atau gue ganti sama Balak sih Balak juga masih oke sih gitu gimana guys menurut kalian ya gue ganti siapa atau ada yang pernah pake VT-nya sama Zai Emery gue agak agak gimana ngomongnya ya agak bingung ketika masuk di VT-nya ya giring bola 100 kan tapi itu skill move bintang 3 gitu jadi seharusnya kan gak berguna untuk giring bola ya maksud gue skill move bintang 3 susah guys untuk bawa bola gitu jadi menurut gue agak agak suram untuk VT-nya tapi kalau ada yang pernah pake dan ternyata bagus ya kayak si Valverde Valverde menurut gue agak jelek ya kan karena skill move-nya bintang 3 tapi dia ada trade tuh banyak ada pengambil tembakan jauh sama pengumpan jauh jadi menurut gue umpannya juga bagus banget untuk si Valverde gitu jadi masih bisa dipertimbangkan untuk Valverde cuma kalau yang si VT-nya ini gue masih bingung atau Zai Emery guys nah ini Zai Emery tapi menembaknya kurang banget ya gue bingung banget sih sumpah dah CM tuh banyak banget pilihannya ya dia around 60 juta lah maksimal tapi gue maunya di antara 30-an jadi gue bisa beli evo-nya sih guys kira-kira siapa menurut kalian komen ya di bawah ya bingung gue mau ganti atau gak sih gue pengen nyebutin si Mikel Merino tapi kayaknya gak ya bingung gue sumpah dah apa gue pake si Odegaard lagi gitu untuk nemenin si Milinkovic gimana guys menurut kalian atau gue ngambil Goretzka gue sih lebih ke Goretzka ya cuma kalau ada pemikiran lain sih boleh sih guys gitu ya jadi ya udah berpusing-pusing Ria dah dan tentu saja untuk seluruh fansnya Manchester City selamat atas juara Liga IPL beruntun 4 kalinya ya next season kayaknya Arsenal bakal harus lebih banyak berjuang ya karena Liverpool City udah pasti bakal comeback stronger lagi ya gak mungkin kayak begini ini salah satu musim terburuknya City menurut gue tapi dengan musim terburuknya aja dia masih bisa juara IPL guys gila sih the best buat City ya semoga next season atau musim depan Arsenal bisa merebut takhtanya lagi oke lah ya kita bakal main aja nih kalau gue menang seharusnya gue naik rank ya cuma gak tau sih ini gue lagi suram banget ya karena pertama ya Arsenal udah comeback anjir kan gue ngeliat highlights-nya doang sih karena kan kemarin gue ngeliat gue ngeliat highlights-nya udah comeback City-nya menang sama aja bokong sedih banget ngeliatin saya kayak hovered sendiri sampai nangis dia gila oke milihin coffee lari bisa mau main-main white masih milihin tebruin gak bisa lah balut elik gue kemana woy aduh gak pelanggaran Ribery anjir masih ketepis gokil ya Ribery gokil oke milihin coffee gak dapet wets oke nice Dono Mendes aduh Rodrigo akan rebut guys tinggal masuk doang itu tinggal nge-shoot cu oh bahaya nih ah gak kekejar wow wow ditepis sama Alisen haha gak kekejar coy eh nice ya Rodrigo gak maju aduh apa lagi santai 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 Saliba Gabriel white aduh malen aduh gak kegocek kambing Benjamin wait ayolah nah nice banget Saliba Saliba pelanggaran co enggak kirain gue Saliba pelanggaran kebruin malen gak bisa nih Bansiba ini susah banget lewat ini eh nice Saliba gila potongan-potongannya Saliba menyelamatkan aduh lewat itu padahal menyelamatkan tangguan potongan-potongan Saliba tuh intercept-interceptnya yo belum ada umpan ke Lord Barotelli ini ya kayaknya gak rinca rice gak dapet lagi aduh luar luar goal nih buang-buang guys Balotelli aduh gak nyampe nice banget Saliba gila ya Saliba ya oke nice Bansiba ini lewat tinggal lewatin Gabriel let's go let's go umpan boom syakalaka dari Lord Barotelli kita guys ya gokil sekalinya dapet aja Gabriel udah maju soal ya jadi tinggal satu lawan satu doang itu sama CB-nya tung si Bansiba ini lewat tadi oke mantap let's go Bobby Chowton ah nice lumayan Nuno Mendes Saliba eh gak ada yang mau maju padet banget anjing tengahnya Gabriel Nuno oke milen Kovic santai dulu Rodri Saliba White oke KDB Balotelli oke oke brace dari Lord Balotelli ya guys ya gila gokil gak tuh Lord Balotelli ya posisi ranggung lagi tuh keepernya terlalu dibiarin gue main bola coy positioning tuh gak boleh dibiarin ya guys saya inget untuk meta-meta sekarang tuh kalian gak boleh membiarkan lawan kalian mengambil ball positioning tuh banyak-banyak ya karena bisa kejadian kayak tadi coy sekarang tuh metanya high pressing semua nah ini gue dibiarin nih nah ini gue dibiar-biarin nih ya cuman cuman gini-gini doang dibiarin kan nah lewat lagi Milinkovic nah itu dia ya Lord Milinkovic Lord Balotelli kan the best pemain pilihan subscriber gue nih the best Milinkovic karena kalau dibiarin suram coy sekarang tuh lu bisa nyerang dari tengah sekarang dan menurut gue gue gak tau ya apakah shootingnya juga dibagusin tapi menurut gue udah keterlaluan untuk shooting-shooting di tengah tuh gampang banget masuknya ya dibandingkan awal-awal pokoknya kalau kalian bisa pressing kalian pressing sih tapi jangan sampai lewat juga ya jangan sampai back-back kalian tuh malah dilewatin sama musuh gak gitu juga tapi setiap musuh kalian dapet bola kalian harus cepet-cepet pressing minimal satu pemain minimal satu pemain biar mereka gak terlalu gampang untuk majuin-majuin pemain gitu ya jadi ya segitu aja guys video kali ini ya semoga kalian bisa memberikan gue pencerahannya untuk CM karena ya gimana ya gue butuh banget KDB tapi satu sisi gue juga pengen pake pemain lain tapi yang yang mirip-mirip sama KDB sih guys gak yang kalau gue pake macemnya fitinya atau gue pake macemnya si siapa namanya geladangnya Liverpool tuh McAllister itu kan kayak berbeda ya apalagi si McAllister menurut gue karena dia pace-nya juga lumayan kecil dibandingkan KDB gitu tapi di satu sisi gue pengen nyoba juga untuk CM itu yang agak-agak apa ya agak-agak fisiknya lebih tinggi dibanding KDB juga sih gitu jadi gue penasaran aja jadi ya segitu aja ya guys jangan lupa subscribe like dan share dan bye-bye guys